Dipersembahkan oleh Informal dan formal kami lakukan bagaimana nantinya setelah 14 Februari itu ya membangun bangsa itu harus bersama-sama, nggak mungkin sendirian. Kami bersama 03 itu sebenarnya lebih pada kesamaan nasib karena memang kalau 01 kan dari awal memang tidak bersama Pak Jokowi. Kalau pasangan 03 itu sekarang ditinggal oleh Pak Jokowi sehingga pandangannya kemudian menjadi sama. Kita jangan menjadi malingku yang jangan kita kebaikan terbaras dengan pengkhianatan jadi banyak dibalas dengan kebencian jangan. Politik ini kan tidak ada lawan tangkawan abadi. Yang ada ialah kepentingan abadi hukuman diperbangsa ini. Selamat malam pemirsa di tengah debat capres hiruk pikuknya yang masih begitu terasa karena pasca debat ada sindiran yang dilontarkan antar calon presiden. Tetapi yang menjadi sorotan sekarang muncul wacana akankah Anies dan juga Ganjar ini berkongsi dan menjadi ancaman untuk capres nomor 2 Prabowo Subianto. Kabarnya ini makin menguat 1 dan 3 makin kompak kalau terjadi putaran kedua. Itu ya jika putaran kedua kemudian terjadi ya Andro. Tapi pertanyaannya kemudian memang ambisi untuk menjaga satu putaran ini betul-betul dilakukan atau tidak. Dan kemungkinan kedepannya seperti apa? Kita coba akan bahas satu persatu di beja catatan demokrasi. Kami pun juga akan melibatkan mahasiswa dari Juba Universitas. Hadir juga di sini ada mahasiswa dari Universitas Bustopo Beragama. Dan juga mahasiswa dari Institut Bisnis dan Komunikasi Suwadaya Jakarta. Langsung saja ya teman-teman mahasiswa langsung saja nanti mahasiswa kalau ada durasi kami kasih ruang buat teman-teman nanya langsung ke narasumber. Oke? Sudah punya pilihan belum buat pilpres? Udah kurang dari 30 hari ini? Masih belum punya pilihan? Banyak yang ngangguk. Tapi di simber dulu ya. Langsung saja kita bahas satu persatu narasumber kami. Kami perkenalkan ada Bang. Deddy Sitorus Jubir TKN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Selamat malam. Gaspol. Selamat hadir kembali di catatan demokrasi Bang Deddy. Dan juga sedari Bang Eko Kuntadi. Pembina Ganjarian Spartan. Selamat malam. Top Gun. Selamat malam Roto Roto Roto. Mas Eko berbeda, mas jaketnya agak beda tulisan belakangnya soalnya. Oh ini? Nah, itu dia. Jaketnya. Kalau ini juga hadir sudah ada Mas Habibur Ohban Jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam. Selamat malam. Tepatnya wakil ketua TKN datang dari jauh dari Jakarta Timur. Jauh ya kayaknya ya. Kurang dari 10 kilo juga ya Bang. Tapi penampilan agak beda ya. Abang meriang atau sehat ini Bang? Biar kayak wapres kayak Gibran. Pakai hoodie begini nih. Wah mantap. Kemudian kami juga menghadirkan ada Mas Hasan Nasbi Jubir TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada juga Jubir Timnas Anies Muaimin, Mas Mustafa Nara Wardaya. Assalamualaikum. Salam perubahan. Dan juga sepertinya kompak mengenakan pin yang sama dengan Mas Mustafa Nara. Ada Mas Tegu Juarno Jubir Timnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andro Maria terima kasih untuk mengundang kami. Terima kasih banyak. Langsung dari Tegal Berbes. Ini jawab ini. Yang satu dapetnya Jak Tim. Sekalian aja ini sekalian. Pak Kalimantan Utara itu. Kalimantan Utara. Kita absen satu persatu nanti ya. Baru mendarat dari Tarakan langsung di telpon TV One. Dan ini karena Maria lagi hamil kita gak boleh ribut-ribut kayaknya. Nanti kemikiran ya yang soalnya. Siapa tau minggu depan datang ke sini mereka bawa APK ya. Alat pelaga kampanye sekalian ya. Saya mau langsung ke Mas Mustafa Nara Wardaya. Mas Nara. Menurut Anda satu putaran itu mungkin tidak terwujud. Mungkin tidak terrealisasi. Pertama hari ini time is low. Sebuah kelompok pengacara-pengacara yang hebat merilis. Atas dasar konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar 45. Termasuk logika politik. Tidak mungkin satu putaran. Meskipun Kodari tiap hari terakhir-terakhir di media. Akan mempengaruhi masyarakat dengan berbagai alasan. Katakanlah kalau satu putaran itu lebih irit biaya. Karena ada uang 17 triliun yang bisa di alihkan ke masyarakat. Daripada dipakai untuk putaran kedua. Ini kata Kodari nih. Dia kan ketua gerakan satu putaran GSP. Dulu dia ngerahin tiga periode gagal. Kemudian dilanjutkan gerakan satu putaran. Nanti kalau gagal lagi ya tinggal cari tali aja. Kemudian alasannya katanya untuk memperkecil potensi kerusuhan. Jadi pertimbangan keamanan. Jadi kalau satu putaran itu sangat kecil kemungkinan untuk rusuh. Kata-kata gitu lah. Lalu yang selanjutnya adalah efektif waktu. Tetapi alasan-alasan itu dalam analisa mereka tidak masuk akal. Karena tidak ada satu pun lembaga survei. Entah itu yang apa-apa lembaga yang asli. Tidak pernah menempatkan 50 lebih persen. Yang pertama, dalam regulasi kita. Sebenarnya itu berat juga aturannya itu. Kalau sekarang aturannya adalah harus 20 provinsi menang. Kemudian 50 persen menang dalam separuh ya. Tidak mungkin itu terjadi. Karena sekarang lata-lata milik Mas Hasan Nasbih ini kan tidak pernah 50 kan. 46, 47. Tapi kan masih ada 28 hari lagi nih. Oh iya makanya hari ini. Kalau serbaga survei tidak bisa ditebak kan. Itu kan hari ini. Mungkin malah 60, 70 nanti ya. Mungkin. Artinya mungkin berarti? Tapi mungkin turun juga mungkin. Karena hukuman media masa ya. Trial by press itu berlangsung untuk Prabowo. Yang lain-lain ini kan aman-aman saja kan. Setelah debat kan aman-aman saja. Tidak ada yang dibully kan. Antara tiga dan satu mana yang dibully. Yang dibully paling kosong dua. Tetapi media masa memberi ruang sangat luas kepada siapapun untuk membuli kosong dua gara-gara apa. Karena lahir diksi-diksi kotor. Setelah debat diksi-diksi kotor itu muncul di mana-mana. Bukan dimimpin oleh rakyat. Tapi yang ikut debat. Kalau saya sebutkan tidak enak juga mas Teguh ya. Kata-kata itu malu juga kalau saya sampaikan. Berawal dengan huruf K. Berawalan dengan huruf. Pokoknya tidak enak lah disebut. Itu membuat masyarakat menilai sudah negatif dari awal. Padahal kayaknya bagus. Jadi diksi-diksi kotor ini sebenarnya gak perlu keluar. Dari politikus apalagi senior yang sudah tiga kali mengikuti pemilu. Sekalipun ada sebab dan akibat mas. Diksi kotor ada pemantiknya. Itulah hebatnya seseorang politik yang sudah memiliki jam terbang tinggi. Seharusnya dia bisa terampil memanfaatkan waktu, memanfaatkan kata-kata untuk supaya oleh masyarakat dengan mudah terima. Persoalannya adalah mereka ini mempermainkan dan menyempelikan kata-kata. Maka mereka itu sudah biasa mengatakan omon-omon. Anis itu dianggap sebagai hanya bisa omon-omon tapi gak bisa kerja. Tapi kan bukti nyata secara fakta masyarakat gak bisa membantah. Ada Jis, kemudian ada Simpang Lima, ada Jek Lingko, dan seterusnya banyak sekali. Artinya karya Anis itu dianggap banyak omon-omon. Tapi sebenarnya persoalannya gak begitu. Mereka lihat karya aja, dilihat mereka gak percaya dengan karya. Karena apa? Di otaknya sudah terinstall. Hanya bisa omon-omon. Bahkan setelah debat itu, bukannya mereka belajar dari kesalahan yang awal. Tetapi mereka tambah parah dengan apa? Dengan membuat seperti patron ya. Seperti ini harus semua mengatakan seperti ini. Anis itu berbohong, Anis itu hanya menipu, hanya memalsu data. Semua jubil seperti itu. Bahkan saya kumpulkan video-video di media sosial maupun di Youtube. Itu semuanya seragam semuanya. Mulai dari Mbak Grisnatali, mulai Dahnil, mulai Mas Andri Rosiade, Ustadz Habibur Rahman, dan seterusnya. Itu menjadi seragam semuanya. Seragamnya kalau baik gak apa-apa. Tapi itu lho, diksi yang dipilih itu oleh masyarakat dianggap itu sebagai jorok, kotor, dan tidak pantas disampaikan oleh politikus senior. Meskipun surveinya kalau kita lihat 45% ke atas bahkan jauh dibandingkan dua lawannya. Gak apa-apa. Jadi 0-1 dengan 0-3 itu memang gak pernah nomor 1. 1 dan 3, paslon 1 dan 3. Gak pernah menangkering nomor 1 itu gak pernah. Karena logikanya, logika sehatnya ya. Lawang 0-2 itu yang mendukung, yang mengusung itu paham-pahamnya banyak sekali. Dibanding 0-3 maupun 0-1. Jadi secara logika, ya lembaga survei harus seperti itu hasilnya. Gak mungkin kemudian nomor 1 yang cuma diusung oleh 3 partai, kemudian didukung oleh 1 partai lagi, melebih 0-2 yang partainya seraksasa-raksasa. Seperti logikanya saja. Tetapi itu kan hari ini. Yang saya bilang tadi, kesalahan-kesalahan kecil, di luar substansi, yang mereka kalau gak belajar di kesalahan itu, itu akan menghukum 0-2. Bang Habibur Rahman, apakah betul bang ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin berpotensi blunder bang? Yang dimaksud oleh Mas Nahra tadi. Ya, teman-teman, justru kami merasa adanya berkah dari Allah SWT dengan perilaku tidak beradab yang dipraktekan capres 1 dan capres 2 membuli Kemenhan dengan tidak memberikan kesempatan kepada Menhan yang dibuli. Capres 1 dan capres 3. Ya, 1 dan 3. Dengan tidak memberikan kesempatan capres 2 untuk berinteraksi. Masyarakat melihat itu gak ada adabnya. Bahkan lebih ekstrim lagi gak ada ahlaknya. Karena di Kemenhan itu kita juga bicara soal prajurit TNI. Di Kopul Hukam, di pendegakan hukum kita bicara soal anggota Polri. Yang mereka ini pasang badan, Pak. Untuk membela kita, menyelamatkan kita ketika pandemi bersama tenaga kesehatan. Saya banyak ketemu ya, prajurit-prajurit rendahan, anggota Polri yang level di bawah ya. Kami sedih sekali, Bang. Kenapa? Dengan pernyataan tersebut. Waktu pandemi, bahkan kami keluar duit. Mereka itu keluar duit, Pak. Ternyata, saya baru tahu tadi siang. Kalau misalnya tingkat vaksinasi rendah, mereka harus kejar. Kan harus ada tambahan buat nakes dan lain sebagainya. Mereka keluar uang pribadi demi menyelamatkan kita. Lantas, kerja pendegakan hukum dibilang lima. Padahal dia sudah melakukan kerjanya ekstra. Di luar kewajibannya dia kerja maksimal. Jadi, justru kami mendapat berkah. Dukungan yang sangat luar biasa dari rakyat di akar rumput. Setelah debat. Orang yang tadinya dikira berpendidikan. Dosen ya. Latar belakangnya dosen. Atau latar belakangnya cendikiawan. Ternyata mempraktekkan bullying. Mempraktekkan perundungan. Secara terbuka kepada masyarakat. Itu bentuk perundungan, Pak Habib? Masyarakat bilang begitu. Rakyat di akar rumput yang bilang begitu kepada saya. Makanya, kalau kemarin itu kan ada Mbak Rustika Herlambang. Seolah Pak Prabowo kalah waktu debat. Tetapi engagement-nya itu. Di media sosial. Itu dua kali lipat dari yang kedua. Pak Anies, 11 juta berbanding 6 juta. Pak Ganjar, 3 juta. Pakai Indonesia Indicator itu. Di semua media sosial. Siapa sih yang bisa mereka yasak sedemikian besar? Iya kan? Narasinya tapi negatif apa positif, Pak? Sangat positif. Sangat positif. Karena kan yang dilihat dialog. Bukan postingan saja. Tapi dialog. Ada tanya, ada jawab, dan lain sebagainya. Rustika Herlambang, Indonesia Indicator mengecek. Apa namanya di dunia maya. Habib Roman mengecek di lapangan. Saya hadir di tiga pasar berbeda di Jakarta Timur. Incognito. Tidak pakai seragam, tidak pakai. Tapi memang ada yang mengenali. Banyak sekali orang-orang bawah. Saat PAM, penjaga toko. Menghampiri saya, mengerumungi saya. Kasian banget Pak Prabowo ya. Kok dizolimi seperti itu? Jadi dukungan dari rakyat akar rumput justru meningkat. Dan kami yakin semakin rasional lah. Apa yang namanya satu putaran. Dengan perilaku tidak beradab yang dipraktekkan oleh capres 1 dan 3 pada debat kemarin. Berarti fenomena ada tangisan yang viral di media sosial itu betul-betul beri. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya menemui faktanya. Saya menemui faktanya orang yang tulus memang begitu. Bukan gimmick ya Bang ya? Saya gak tahu bahasanya gimmick. Gimmick itu kan kalau di media sosial. Ada gerakan katanya Bang. Tapi kalau secara faktual saya temukan orang bersikap demikian. Ya itulah kenyataannya. Kemudian saya juga ngomong Pak ya. Soal komposisi jumlah kursi. Yang paling relevan nih. Jumlah kursi dengan jumlah dukungan. Cek saja. Kursi di DPR ya. Ini ya. Anis ya 167 kursi. 29,04 persen. Prabowo ya. Kursinya semua-semua partai. 43,58 persen. Ganjar 25,56. Kalau mengacu kepada kursi di parlemen saja. Suara Anis ini sekarang. Di bawah 25 kebanyakan itu kan. Itu jauh di bawah kursi yang ada di parlemen. Artinya orang yang secara formal mendukung mereka saja. Belum tentu mendukung mereka. Begitu. Jadi kalau dikatakan misalnya harusnya merang dan lain sebagainya. Enggak kok Prabowo Gibran itu cuma 43,8. Dan sudah 3 atau 4 lembaga survei yang mengenyatakan 50 persen lebih. Tambah lagi fakta. Misalnya di survei yang Mas Burhan. Secara de facto ya. Dari orang yang memilih itu sudah 50 persen Pak. Dari orang yang memilih. Karena elektabilitas Ganjar pas elektabilitasnya Mas Anis masih kalah 0,5 persen daripada elektabilitasnya Pak Prabowo Gibran. Artinya kan sudah 50 persen. Jadi kalau kita kembali ke konstitusi kita Pak. Di konstitusi itu pasal 6, 3, dan 4. Diaturnya begini. Pasangan calon yang mengarahi suara 50 persen lebih dinyatakan sebagai pemenang. Baru yang keempatnya, dalam hal. Dalam hal kan ini indikasi sebagai klausel cadangan. Ketiga, apa namanya, rumusan yang di ayat 3-nya tidak terpenuhi. Jadi kalau kita istilahkan sepak bola. Normal time 90 menit itu ya satu putaran. Yakin hatinya satu putaran ya? Ya bukan. Itu normal time. Semua orang pengen menang normal time. Yang extra time-nya itu dua putaran. Dua kali 15 menit kalau disepak bola. Masa kita menargetkan menang di normal time sesuatu yang bahaya. Sesuatu yang anti-demokrasi. Come on. Itu konstitusi kita. Kesepakatan kita di konstitusi. Artinya masih optimis siapkan satu putaran ya? Bukan soal optimis. Ini bukan soal optimis. Ini kesepakatan kita di konstitusi. Normal time-nya memang apa namanya. Satu putaran. Tetapi kalau tidak memenuhi unsur. Ada yang lebih 50 persen. Kemudian yang apa sekian provinsi. 20 persen itu 50 persen provinsi. Barulah di putaran kedua. Nah. Satu putaran ini kan bisa siapa saja. Masa sih sekelas Bang Deni Sitorus. Bang Mustafa. Tidak percaya calon yang bisa menang satu putaran. Semangat dong gitu loh. Semangat dong. Bang Deni. Gimana? Ganjar Mahfud percaya gak? Realistis satu putaran juga? Kalau untuk penyemangat. Kita harus bilang Ganjar Mahfud satu putaran. Realistisnya? Realisasinya? Realistisnya kan kita belum tahu. Karena belum coblosan 14 Februari. Iya kan? Tetapi kalau ditanya saya pribadi. Apakah mungkin pasangan Prabowo dan Gibran satu putaran menurut saya mimpi di siang bolong. Karena begini. Kalau misalnya kita mengakui survei-survei yang sudah di atas 50 persen. Ini kawan saya Abu Burrahman ini gak akan mau ke TV lagi. Udah didapil aja deh duduk-duduk. Pak Jokowi juga gak perlu keliling Indonesia bagi-bagi beras hanya 5 kilo, 10 kilo. Iya kan? Dan Pak Prabowo juga gak harus marah-marah melulu. Jadi kalau dibilang apakah mungkin satu putaran. Kecuali ada bayi airbah yang luar biasa ini ya. Pemilu yang luar biasa tiba-tiba melimpah suara ke Prabowo Gibran. Ya bolehlah satu putaran. Tetapi kalau melihat realita. Katakanlah suara pendukung Jokowi 2014-2019. Dikawinkan dengan pendukung Pak Prabowo dua kali pemilu. Ditambah suara-suara partai yang sekarang mendukung Prabowo. Ditambah apalagi ini kepuasan yang dulu sempat sampai 82 persen. Harusnya sekarang sudah 80 persen itu. Jadi orang-orang pendukung Pak Prabowo dan Gibran ini semua sudah kipas-kipas saja mbak. Tetapi kan kalau realitanya ini tanpa harus menjadi alih nujum. Saya kira paling hebat itu 46. 42 atau 44. Realistisnya ya. Kita kan bicara realita ini. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena menurut saya banyak rakyat melihat sebagian besar pendukung Jokowi. Sebagian besar pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi. Bahkan partai-partai itu melihat ini memang pemilu kita ini ada masalah. Seharusnya pemilu ini kan cara kita untuk merancang masa depan. Cara kita merancang nasib anak-anak Indonesia. Kan gitu nih harapan kita semua. Apalagi kalau orang yang punya nalar dan nurani yang tinggi kayak Bung Hasan Nasbi ini. Tapi yang terjadikan pemilu kali ini adalah bagaimana Jokowi merancang nasib kekuasaan setelah dia gak berkuasa. Bagaimana menentukan nasib anaknya ke depan. Itulah yang membuat akhirnya suara itu terpecah kalau menurut saya. Karena seharusnya kan Pak Jokowi itu ibarat sudah resi di puncak gunung dia kan harus turun. Tetapi dia masih mau naik lagi. Sementara konstitusi membatasi dua periode. Di atas itu cuma langit. Kalau dia maksa naik ke langit dia jatuh ke jurang. Akhirnya apa yang dilakukan menarik gibra naik supaya dia ada tetap di puncak gunung. Itulah yang membuat masalah kita hari ini. Mau contohnya tiap hari bisa dilihat di media. Ya bagaimana kemarin ASN di Batubara itu terlihat mendukung. Dulu Wamendes ya kan. Lalu bagaimana polisi memanggil kepala-kepala desa. Bagaimana rakyat digebukin hanya gara-gara kenal pot brong. Ini semua kan menunjukkan betapa ada kepanikan yang luar biasa. Di kubu Prabowo Gibran. Karena apa? Karena tidak ada keyakinan bisa satu periode. Tapi PDIP tidak khawatir. Karena hari ini ada kabar politikus PDIP sahabat Anda juga mungkin. Maruara Sirait yang pindah memutuskan bergabung bersama dengan Pak Jokowi. Sesaat lagi Bang Deddy. Kita harus jaduhannya di catatan demokrasi. Rasanya kemana-mana didesak-desak terus. Untungnya pas jaduh tidak disak banget. Jangan menjadi maling undang. Jangan kita, kebaikan kita baras dengan pengkhianatan. Sudah-sudah ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa? Punya tanah ini? Dia, dia pinter untuk... Kita langsung ke Bang Deddy menanggapi PDIP merasa ditinggal tidak Bang? Hari ini Maruara Sirait menyatakan sikap bergabung bersama dengan Jokowi. Sebelumnya ada Budiman Sujat Miko. Kalau seorang Budiman Sujat Miko, kalau seorang Maruara Sirait, bahkan mungkin kalau seorang Deddy Sitorus keluar dari PDI Perjuangan itu gak ada masalah Pak. Kita punya sistem kaderisasi yang teruji. Kita gak pernah kekurangan kader. Dan memang menurut saya malah sudah tepat itu Maruara Sirait keluar dari PDI Perjuangan. Karena beliau bertahun-tahun terakhir ini adalah seorang pengusaha kaya. Bukan Wong Cilik lagi. Rumahnya saja sekarang sudah di jalan di Penegoro. Di Menteng. Jadi bahwa kemudian dia tidak bisa lagi merasa nyaman di tengah kaum miskin yang ada di PDI Perjuangan itu wajar. Dan kita hargai. Dia mengantarkan kartu anggotanya ke PDI Perjuangan. Itu sikap yang baik. Yang masalah ini kan yang dibilang Pak Prabowo melin kundang-melin kundang itu sampai sekarang gak balikin KTA. Itu kan yang jadi masalah. Sehingga akhirnya kita yang sering dipojokin orang. Kenapa gak pecat? Ya masa sih seorang Presiden kita pecat yang benar aja lah. Kan kita juga punya etika, punya adab. Kita menunggu ya mereka bertiga kembalikanlah KTA-nya. Itu supaya kita semua mengakhiri hubungan dengan baik. Tanpa harus ada cacat sejarah. Karena orang kan berhak mau pindah ke lain hati. Tapi siapa ini Bang? Karena nama tidak disebut Bang. Ketika Prabowo melontarkan malin kundang. Jangan balas kebaikan dengan pengkhianatan. Namanya tidak ada Bang disana Bang. Ya kamu harus tanya ke Pak Prabowo. Gak mungkin saya menduga-duga. Kami coba hubungi Pak Prabowo langsung. Nah hubungi langsung. Wakilnya ini. Nah wakilnya langsung. Siapa ini Pak Prabowo Bang? Saya ini kan wakil ketua umum Gerindra. Berarti wakilnya Pak Prabowo. Betul. Jadi Pak Prabowo itu. Kalau pidato di hadapan pendukungnya. Di hadapan kami. Itu kan beliau itu kan kalau di tentara itu kan pelatih. Memberikan semangat. Memberikan nasihat-nasihat. Yang disampaikan itu nasihat. Jangan seperti malin kundang. Itu benar-benar nasihat. Orang tua dari dulu juga menasihatkan kita begitu. Jangan seperti. Kalau kamu dikasih orang baik. Kamu pasti harus memperlakukan orang itu lebih baik lagi. Juga misalnya tadi kan. Ada yang bicara soal tanah dan lain sebagainya. Itu pinter apa bodoh? Apa goblok? Gitu kan? Itu kan pertanyaan. Yang pinternya dipotong. Yang sebaliknya yang di ekspos. Beda dengan pernyataan Pak Ma'ruf. Terhadap apa namanya. Pak Mahfud. Pak Mahfud. Terhadap statement saya. Yang soal posko pengaduan di Kemenkopolhukam. Kemenkopolhukam yang saya masukkan dalam outlook sebagai salah satu dugaan potensi kecurangan. Dia ngomong. Ditanya wartawan. Pak Habibur Rahman melaporkan 16 potensi kecurangan. Terstruktur, sistematis, dan masif. Termasuk salah satunya melaporkan Bapak juga. Terkait posko itu. Dia ngomong. Itu bodoh. Beda loh. Saya juga kalau saya justru merasa tersanjung di Mensen sekelas. Toko sekaliber Pak Mahfud. Cawapres. Menkopolhukam. Saya tiba-tiba jadi terkenal gitu kan. Gara-gara di Mensen bodoh gitu kan. Ya itu dia bedanya Pak Prabowo. Pak Prabowo memang orang ngomongnya lugas. Tetapi apa yang disampaikan itu memang masuk akal. Dan itulah yang bisa menjadi pegangan word kita. Kalau dikasih orang baik, kita perlakukan baik gitu kan. Kalau ada orang mengajukan pertanyaan yang membingungkan. Ya ditanya saja. Pintar atau bodoh? Silahkan rakyat menilai. Jadi maling kundangnya siapa Bang? Belum terjawab? Enggak perlu dijawab. Karena pernyataan Pak Prabowo itu. Tadi kita mau jawab ngomongin Pak Prabowo. Ya itu ya. Jawaban saya begitu. Enggak perlu dijawab siapa maling kundangnya. Ajarannya itu yang kita tangkap. Ya kan? Wisdomnya Pak Prabowo itu kita tangkap. Beliau kalau diperlakukan orang baik. Beliau akan kembali, balik memperlakukan orang lebih baik lagi. Karena ada statement dari Sekjen PDI Perjuangan. Kami sudah tampilkan di tibuan ya Bang Dedia. Yang dimaksud maling kundang itu yang dicapkan oleh Prabowo. Mbak Pepatah. Terpercik muka sendiri katanya Bang. Ini maksudnya mungkin... Mas Teguh Juwarno? Ya Pak Jokowi, mantunya, putranya. Sudah diberi karpet merah di PDI. Terus kemudian seperti Mas Gibran sendiri juga sudah menyampaikan. Saya akan berkampanye buat Pas Ganjar. Misalkan tahu-tahu kemudian nyalon. Mungkin itu barangkali maksud maling kundangnya Pak Prabowo. Tapi kita tidak tahu. Tapi poinnya begini Mas Sandri. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada publik. Bahwa ada sebuah hikmah yang sangat baik sekali dari perdebatan-perdebatan calon presiden itu. Adalah kita ingin melihat siapa sesungguhnya calon pimpinan kita. Calon presiden maupun calon akil presiden kita. Nah, ada satu pengamatan yang cukup objektif yang disampaikan seorang ahli psikologi kriminal. Beliau mengatakan bahwa ada problem yang namanya executive function. Apa itu executive function? Executive function adalah kemampuan seseorang untuk mengelola, mengorganisir. Mulai dari planning sampai kemudian mengeksekusi persoalan-persoalan yang komplek. Di mana kemudian itu akan melibatkan emosi yang bersangkutan. Nah, yang kita lihat pas kadibat kemarin kita melihat ada salah seorang calon kandidat yang ternyata kita pertanyakan sisi executive function-nya ini. Padahal dalam konteks kepemimpinan nasional, executive function ini menjadi penting. Kenapa? Kita tahu ke depan kita akan punya persoalan yang semakin besar. Hutang kita juga sudah sangat besar. Cicilan hutang kita tiap tahun tidak hampir mendekati 500 triliun. Dari APBN 3000 triliun. Anda bisa hitung sendiri itu sudah berapa persennya. Kemudian juga persoalan-persoalan geopolitik, persoalan lapangan pekerjaan yang semakin sulit yang sekarang dirasakan oleh adik-adik juga. Dan juga persoalan-persoalan yang komplek yang akan dihadapi oleh seorang kepala negara. Di mana di situ membutuhkan ketenangan, emosi yang stabil yang kemudian dibahasakan sebagai executive function yang baik. Ketika executive function tersebut bermasalah, ditambah usia yang mungkin sudah cukup umur, yang tidak mungkin berkeliling-keliling, sebagaimana kandidat yang muda-muda, ini semua menjadi problem yang akan kita hadapi. Yang akan dihadapi bangsa Indonesia yang jumlahnya 280 juta orang mempertaruhkan kepada kepemimpinan yang emosional. Ini bahaya sekali. Bayangkan, kalau kemudian ke depan kita ada masalah yang komplek, tidak dihadapi dengan tenang, dengan jurni, tapi kemudian dengan bukul meja, kemudian dengan keluar kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang pemimpin nasional. Kita tahu Pak Anies, Pak Ganjar sama sekali tidak pernah mengeluarkan kata-kata itu. Dan beliau pun tidak menanggapi ketika di framing bahwa pasca debat ada kalimat-kalimat yang juga tidak baik untuk diutarakan oleh seorang calon kepala negara, maka ini menjadi catatan penting buat kita bersama, buat masyarakat Indonesia, bahwa kita mempertaruhkan bangsa ini terlalu besar di pemilu 2024 nanti, kalau kita percayakan kepada tokoh yang punya problem di dalam melakukan eksekutif function. Saya sedikit mau menyampaikan yang disampaikan oleh Abibur Rahman, kawan saya ini. Prog Mahfud mengatakan itu bodoh, karena apa? Karena kan TKN mengatakan potensi-potensi kecurangan yang terjadi salah satunya karena di Menko Polhukam dibuka yang namanya tempat pelaporan. Padahal kan sejak 2014, des pemilu itu sudah ada di Menko Polhukam. Bahkan di Kemendagri pun ada, des pilkada, des pemilu ada. Nah oleh karena itu kan ini seolah-olah ada tudingan bahwa Prog Mahfud berpotensi membuat kecurangan. Padahal semua orang tahu, hari-hari ini siapa yang ada di lapangan, instrumen-instrumen kekuasaan, aparat-aparat penegak hukum yang bekerja untuk calon tertentu. Itu rakyat semua sudah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal debat. Tadi kan kawan saya Abibur Rahman ini kan bilang inicio indicator paling bagus. Ini saya baca aja ini pernyataan langsung dari sahabat saya Rusti Kair Lambang. Dia bilang di sini ya, bahwa dalam artian expose engagement yang paling besar itu ya Anies Baswedan. Karena dia mendapat positif engagement terbesar, satu. Sementara calon presiden ruta dua, Pak Ganjar menjadi juara dengan sentimen positif. Angkanya 52,15 persen. Pak Anies 35,98 persen. Prabowo 25,61 persen. Lalu dalam keterlibatan rata-rata interaksi, ya di konten akun media sosial, itu 795 ribu. Anies 706 ribu, Ganjar 451 ribu. Jadi gak tahu saya data, ini orang yang sama datanya bisa berbeda. Saya bingung. Tapi saya mau bilang begini, habis ini. Debat kemarin itu sungguh aneh. Kenapa aneh? KPU menentukan isi debat itu adalah soal pertahanan keamanan. Bukan soal jeruan pertahanan kita. Bukan soal jeruan keamanan kita. Dan KPU menyediakan waktu bagi masing-masing calon yang sama untuk semua calon. Tidak ada beda sama-sama dua menit untuk merespon, satu menit bertanya. Dua calon yang lain bisa merespon dengan baik. Satu calon yang seharusnya sangat menguasai isu pertahanan, justru tidak bisa menjawab dengan benar. Dengan baik dalam waktu yang sama. Ini kan berarti memang prosesornya udah beda nih. Ini persoalan prosesor yang beda lalu nyalahin semua orang. Siapa yang bully Pak Prabowo waktu itu ya? Saya merasa tidak. Misalnya Anies mempersoalkan kepemilikan lahan. Dulu Pak Jokowi juga mempersoalkan hal yang sama. Betul tidak? Betul. Saya punya videonya. Jadi kenapa ketika Pak Anies bertanya dia enggak membuli? Dulu ketika Pak Jokowi enggak, dia enggak membuli? Sama persis pertanyaannya. Ini kan problem. Tapi ya kita paham lah. Bahwa ini kan soal bagaimana membentuk persepsi. Dan dalam hal membentuk persepsi, ya kita tahu. Paling jago itu ya 02. Itu realita. Kita tidak bisa menutupi itu. Orang-orang terbaik kayak Hasan Hasbi ini ada di kubu itu. Di jawab dulu. Silahkan Pak Habib. Iya. Pertama soal Indonesia Indikator. Kita enggak perlu berdebat kusir karena tempos deliktinya itu beda. Pak Deddy. Yang Pak Deddy bilang itu saat berlangsungnya debat. Yang saya bilang itu sehari ya mulai jam 6 pagi sampai beberapa hari setelah itu. Itu yang disampaikan oleh Rustika. Setelah pasukan bergerak ya beda lah. Bukan. Bukan pasukan. Jadi gini. Teman-teman ya. Enggak ada yang bisa menggerakkan dunia maya semasif itu. Mau pakai mesin apapun enggak akan ada yang bisa. Yang kedua. Soal makin. Buktinya terjadi mas. Tetapi kan berarti enggak ada. Berarti itu adalah genuine. Namanya orang kalah kan cari alasan terus. Seperti Pak Deddy ini. Yang kalah itu apa Pak Prabowo di depan itu? Antara 11 juta dengan 6 juta. Presiden Capres Anda cuma 3 juta. Semua orang waras akan bilang yang kalah dalam debat itu adalah Pak Prabowo. Itu kalau waras. 11 juta, 6 juta dan 3 juta. 11 juta. Anda membandingkan 3 juta dengan 11 juta. Pertahanan. Tapi hanya Pak Prabowo yang tidak mampu menjelaskan. Itu problem. Anggap aja tukang obat ya. Jadi gini. Teman-teman. Yang soal Pak Mahfud. Pak Mahfud bilang Habibur Rahman bodoh. Karena itu prakteknya sudah berlaku sejak 2014. Kita tahu teman-teman. Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Itu kan sudah ada setidaknya dari tahun 2017. Tugas pokok dan fungsi Bawaslu secara detail kita bikin. Tugas pokok dan fungsi KPU kita bikin. Tugas pokok dan fungsi DKPP, penyelenggara pemilu kita bikin semua. Lalu dia sendiri mengatakan. Itu tidak ada kaitannya dengan Bawaslu. Itu hanya menampung. Lantas apa gunanya? Lembaga sebesar itu hanya menampung. Itu yang seperti itu akan kita bilang pintar. Maaf ya saya potong. Apa akan kita pintar seperti itu? Kementerian juga punya yang sama. Gubernur-gubernur juga punya yang sama. Dia bilang itu dibawa kendali dia. Ya sama yang di Kementerian dibawa kendali menteri. Ya dalamnya Kepulukamnya pintar apa bodoh. Kalau begitu hal yang tidak ada guna terus dia lanjutkan. Saya juga baru gak. Oh ini pintar atau bodoh. Kalau pakai gayanya Pak Prabowo ya. Kenapa? Hal yang gak ada guna dia lanjutkan sampai sekarang. Tupok si orang. Tupok si lembaga lain yang jelas dan detail. Bos maaf saya potong. Jangankan Polhukam. Kementerian juga punya desipil pemilu. Polri juga punya. Bukan. Semua punya itu. Tapi kan itu hanya untuk mengawasi. Nanti Polri lapor juga ke Polhukam. Polri juga lapor ke Kementerian juga lapor ke Polhukam. Dia sebagai menteri koordinator. Ya wajar saja kalau menurut saya. Kementerian lagi punya. Polri juga punya. Menganggap wajar sesuatu yang menurut saya gak cerdas. Yang sudah ada lembaga pelaksananya. Dilaksanakan oleh lembaga yang tidak berwenang. Silahkan saja kalau itu dianggap tidak bodoh. Ini kan soal pendapat. Kalau jujurkan dia ya tentu gak bodoh. Maria. Ini sebenarnya punya data juga Mas Mustawo Nara. Tapi kita tangan dulu Mas Nara. Mas Asa Nasmi juga ya. Mas Asa Nasmi juga punya data. Kita nanti tampilkan usia jadah ya. Setelah kita tetap bersama kami di catatan demokrasi. Ya kita lanjutkan diskusi Pak Bisa. Kalau tadi baik itu 03. Wapun 02. Salim klaim gitu ya. Memiliki data. Kita langsung tanyakan ke Bahasa Nasmi. Jadi sebenarnya bagaimana? Pasca debat itu sebenarnya meskipun tingginya percakapan di media sosial. Tentang 02. Sentimene positif atau negatif. Menurut Anda elektabilitas Pak Bapak Browo memang tetap tinggi? Atau justru menurun? Masih bahas debat Beti. Masih belum move on kayaknya. Pasca Mas, pasca. Ya orang bisa pamer data. Sudah nyala Mas? Orang bisa pamer data macam-macam dari berbagai tools. Yang menganalisis data percakapan di media sosial. Mungkin tim yang gak happy dengan tools yang satu bisa cari tools yang lain. Supaya dia bisa happy. Bisa seperti itu. Tapi ada fakta yang gak bisa dibantah. Sebelum debat itu followers Instagramnya Pak Prabowo hanya 7,2 juta. Besokan harinya nambah 600 ribu. Hari ini ya Instagramnya Pak Prabowo itu followersnya 8,6 juta. Organik? Ya organik loh. Siapa yang cek aja kan bisa diperiksa. Komentar-komentarnya kan bisa diperiksa itu. Orang-orang yang baru follow kan juga bisa diperiksa. Siapa yang mau kerahin 1,6 juta untuk ini. Ini kan ini sebenarnya kelanjutan dari video nangis-nangis yang katanya di rekayasa itu. Yang nangis-nangis itu mampir di Instagram kemudian mereka follow. Ini fakta untuk validasi aja. Jadi jangan kalau ini kan gak akan berdebat soal tools mana-tools mana. Ini fakta yang tersaji hari ini. Kalau Mas Anis mungkin gak nambah banyak tetap 6,6 juta mungkin. Mas Ganjar juga gak nambah banyak tetap 6,5 juta mungkin. Eko-ko tadi kayaknya gak hafal jumlah Instagramnya Mas Ganjar saya baru saya lihat. Jadi menurut saya kalau efek debat itu. Kadang-kadang kita orang-orang pintar ini berjarak dengan pikiran dan perasaan masyarakat. Kita ngerasa menang di debat tapi kalau masyarakat bilang gak oke ya gak oke aja. Mungkin bukan itu yang dicari oleh masyarakat bisa jadi. Jangan juga marah-marah sama masyarakat. Ini kan publik juga punya logika dan rasionalitasnya masing-masing. Pak Jokowi itu juga gak jago debat loh. Pilkada DKI Pak Jokowi sama Pak Foke jauh lebih canggih Pak Foke. Soal perdebatan. Soal penguasaan masalah. Tapi masyarakat pilih Pak Jokowi. Ahli komunikasi yang bilang Pak Jokowi ini kok gimana orang deso garu-garu kepala pas debat. Secara teori komunikasi gak ada yang bilang Pak Jokowi menang debat satu pun sekalipun dengan Pak Foke. Tapi masyarakat akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Pak Foke. Tapi hari ini bukan saya bilang debat gak penting. Ada pangsa pasarnya yang membutuhkan debat. Tapi mungkin gak cukup untuk memenangkan pemilu. Itu saja. Jadi buat saya hari ini kalau yang kayak begitu-begitu gak ada problem. Ya ada orang yang ngerasa menang debat kasih lah. Masa gak boleh kita kasih dia ngerasa menang debat. Tapi mereka juga harus akui bahwa kemudian yang dapat sentimen positif, real, konkret dari masyarakat Pak Prabowo yang kedapat ya akui aja. Kalau mereka main TikTok juga mungkin tiap sebentar mereka udah malas aja tutup aja TikToknya. Kenapa? Ada gerakan media sosial, bot gitu Pak. Iya boleh lah dugaan-dugaan kayak gitu kan boleh. Kalau kita menduga-dugaan itu kan boleh aja. Tadi kan kita menggunakan alat ukur yang sama. Sama-sama pakai abidesnya si. Ya tapi kan timenya sudah beda katanya kan. Ya makanya saya bilang. Ya timenya sudah beda. Harusnya kan kita sama-sama pakai itu. Valid aja bahwa follower Instagramnya nambah banyak. Nah itu yang saya bilang. Jadi kalau sudah sebesar itu animo masyarakat ini dunia media sosialnya kan sebenarnya gak besar-besar amat. Iya kan? Tapi kalau animonya sudah sebesar itu pasti dalam hati akan mengakui kok. Kok kayak begitu saya lihat media sosial kok begini isinya. Walaupun mungkin sebagian besar orang pintar itu gak main TikTok. Mungkin gak main Instagram karena mereka berfokus di Twitter. Mungkin di Twitter sekarang sudah bisa digenerate pakai AI misalnya. Komen-komennya orang kita nge-tweet satu huruf aja tiba-tiba di komen kok ada apa urusannya. Ya maksud saya yang seperti itu. Jadi kalau saya berpendirian orang merasa unggul debat biarin aja kasih. Orang ngerasa misalnya oh kita yang dapat skor kasih aja gak apa-apa. Yang kita pegang kan hasilnya habis debat pertama ada survei. Hasilnya Pak Prabu jauh unggul di atas mereka. Habis debat kedua ya kan? Walaupun misalnya secara perasaan publik Gibran menang kan Gibran juga dibully. Di media-media yang disebutkan oleh teman-teman tadi yang orang fokus kepada kesalahan Gibran. Gak fokus kepada kesalahan Caimin, gak fokus kepada kesalahannya Prof Mahfud. Fokus kepada kesalahan-kesalahannya Gibran. Tapi biarin aja. Tapi perasaan publik kan juga beda. Hasil survei habis debat kedua juga menunjukkan hal yang begitu. Hasil survei debat ketiga menjadi pemilih juga mas. Iya. Follow kan bisa jadi bukan memuji tapi malah mencaci. Sekarang kan ada tadi followers, sekarang ada survei. Ada dua alat yang kita pakai. Lain lagi bicaranya kalau misalnya gak percaya sama survei yang dipublikasi. Nah itu kita gak bisa disusi. Kecuali kalau sudah percaya sama survei-survei yang sekarang dipublikasi. Buat saya ya itu yang kita pegang. Nah sekarang soal satu putaran, dua putaran biar kembali ke rally. Kalau kita kan kalau beda level itu wajar kalau beda harapan. Kalau survei kita 45, 46 atau Ipsos bilang 48. Wajar kan kalau kita mikir satu putaran. Tapi kalau orang yang lagi balapan di bawah jauh tertinggal di belakang. Kalau main game itu untuk memperpanjang nyawa ya masuk putaran kedua. Wajar juga kalau mereka harapannya adalah masuk putaran kedua. Bukan satu putaran. Tadi kan Bang Habib bilang harusnya kan idealnya masing-masing harapannya satu putaran. Menang satu putaran. Bukan cuma kami yang punya keinginan satu putaran. Harusnya pasangan nomor tiga, nomor satu kan juga punya harapan menang satu putaran. Tapi kalau sudah mengakui rilis-rilis sekarang yang disampaikan oleh polster-polster kredibel. Ya wajar juga kalau misalnya ada yang mengharapkan dua putaran. Kenapa? Untuk memperpanjang nyawa. Kalau gak kan sudah game over. Artinya sia-sia kalau kemudian muncul ada wacana Anis Ganjar berkoalisi? Gak sia-sia. Menurut saya itu berkah demokrasi lah. Ada mereka kan gak kebayang pendukung Anis Komunikasi sama pendukung Ganjar sebelumnya kan gak kebayang. Gara-gara ini kebayang. Ya sama gak kebayangnya membayangkan pendukung Pak Jokowi itu sama Pak Prabowo. Iya itu berkah demokrasi. Jadi makanya kita ini. Bukan begini loh. Dari tadi tidak ada yang mempersoalkan siapa menang debat. Yang angkat itu kan Nabi Burrahman. Tidak ada yang bilang siapa yang menang dalam survei. Yang angkat itu kan Pak Asmi. Jika Air Lambang. Kita kan ya buka. Yang 9 juta, 6 juta, 3 juta itu loh bos Anda itu 3 juta. Kita kan gak ada tadi mempersoalkan itu gitu loh. Ini betul menang-menangan ini. Angkat. Angkat. Yang saya mau bangka bukan Anda. Yang Anda gak menangkap apa yang saya sampaikan. Saya mau bantasan Asmi. Iya kan. Saya merespon soal Indonesia Indicator itu kan karena Bung Habiburrahman angkat. Kalau gak saya juga gak ada urusan itu. Saya lebih tertarik membicarakan apakah ini menjadi pemilu yang baik, yang dikenang sepanjang masa, atau ini pemilu paling brengsek sepanjang sejarah Republik. Kalau saya pengen tahu. Kalau orang yang merasa akan kalah ya pasti begitu ngomongnya. Singkat Bang. Mas Eko belum jawab. Silahkan. Gini. Bang Teguh Juwarno ini pendukung pasangan 01. Dia bagian dari pemerintah. Bang Deddy Sitorus ini pendukung pasangan 03 bagian besar dari pemerintah. Ya. Gerindra juga bagian besar dari pemerintah. Pemerintah. Tapi yang saya mau bilang, 2019 Pak Joko itu absolut. Gak seperti sekarang terpecah-pecah bagian kekuasaan pemerintahnya. Absolut. Gak ada saya dengar Bang Deddy bilang curang tuh. Kalau mau curang waktu itu paling mungkin buat curang. Apakah kemenangan PDIP waktu itu dengan kecurangan? Karena waktu itu absolut. Gak bisa gerak Bang Habiburrahman menurut saya. Gak juga. Gini. Dulu yang menuduh curang juga banyak mas. Kalau anda refresh kembali. Ya oposisi kan. Loh dengar dulu dong. Nah yang menuduh curang sepanjang penyelenggara pemilu juga banyak. Banyak sekali bahkan sampai di NK. Jadi kalau anda bilang kemarin gak ada yang persoalkan curang apa gak 2019 anda salah. Mas Asmi. Pada waktu itu pun ada. Gini. Ini kan catatan demokrasi. Sabar dulu. Ini kan catatan demokrasi. Jangan sampai publik di rumah bilang demokrasi ini jelek. Karena orang gak dikasih kesempatan selesai ngomong udah disambar-sambar. Kita bicara hal yang besar-besar kita perlu terus di manusia nih. presentasi. Merespon. Kalau saya gak boleh respon saya diem aja. Ya gak apa-apa. Nanti ada kesempatannya. Biar saya sampai titik dulu kemudian bisa di kemarin. Langsung poin ya Bang Asmi. Jadi kalau menurut saya kekuasaan Pak Jokowi itu gak absolut kok sekarang. Minimal terpecah tiga. Mungkin bagiannya gak sama-sama besar tapi terpecah tiga. Jauh lebih absolut tahun 2019. Lebih mungkin mencurigai tahun 2019 daripada mencurigai tahun 2024. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya bilang begini. Kalau Hasan Hasbi bilang kekuasaan Jokowi sekarang tidak absolut sekarang yang sangat absolut. Kenapa? Jumlah partai yang ada di dalam kubunya itu mayoritas. Satu. Yang kedua dulu 2019 yang menjadi petinggi-petinggi APH itu bukan kroninya Pak. Sekarang kita lihat sendiri. Dulu 2019 ratusan PJ itu gak ada. Sekarang ada ratusan PJ yang bekerja untuk memenangkan pasangan tertentu. Kata siapa gak absolut. Anda menutup mata gitu loh. Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa semua konglomerat, semua orang yang punya duit itu ditodong jangan mendukung yang lain. Ngalamin gak kalian? Kita semua alami. Jadi kalau dibilang gak absolut Pak Jokowi. This day, this moment of time. Jokowi itu melebihi seorang presiden Pak. Itu finalitas. Nanti ditanggapi sama Masyarakat Nabi. Kita ke Masyarakat Nabi tadi terlebih dahulu yang juga memantau pergerakan di jaket maya Masyarakat Nabi tadi. Saya mau komentari sedikit soal penambahan follower Instagram. Kalau Bang Asanasbi buka itu gampang banget cari agensi follower itu. Itu sebentar itu. Itu bukan persoalan yang luar biasa banget. Cari agensi follower, mau follower berapa? 3 juta, 4 juta asal punya duit. Bisa dapat follower itu. Jadi itu bukan isu itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah. Kenapa sih ini sudah hampir 2 minggu loh debat. Kenapa masih terus jadi pembicaraan. Karena ada yang gak move on setelah debat. Pak Anies Pak Ganjar gak pernah ngomongin debat lagi tuh. Bekerja aja ke bawah. Tapi di berbagai kesempatan Pak Prabowo balik lagi ke isu itu. Sayangnya pidatonya Pak Prabowo di lingkarannya itu gak nyebut nama. Sehingga ada tafsir yang aneh-aneh. Ketika Pak Prabowo bilang ini ada yang bertanya soal tanah. Dia pinter atau goblok. Misalnya, dan tadi bagus juga TV One itu mencuplik itu dan suara gobloknya itu ditit. Kenapa? Karena bagi TV One itu tidak etis. Makanya tadi kan suaranya ditit gitu loh. Suaranya disensor. Itu tidak etis. Siapapun yang menyampaikan. Mudah-mudahan tadi suara saya, suara Habibur Rahman yang ngomong yang sama. Juga ditit sama seperti. Itu sudah terlanjur Bang. Karena live. Sudah terlanjur. Oh live, sorry. Saya minta maaf. Untungnya saya bukan capres. Jadi saya cuma niru aja. Nah, ketika dibicarakan ini. Karena gak nyebut nama. Orang akhirnya membayangkan siapa yang dimaksud ya. Karena ada dua orang dalam debat capres yang menyampaikan pertanyaan yang sama persis. Pertama Pak Anies di debat kemarin. Dan kedua Pak Jokowi di debat 2019. Jadi yang dimaksud Pak Prabowo siapa ya? Kita bertanya-tanya. Yang kedua ketika Pak Prabowo ngomong soal malin kundang. Sudah diberi dukungan. Sudah dikasih dukungan. Tiba-tiba diberkhianat dan lain-lain. Bahkan pakai teori macem-macem. Itu maksudnya siapa tuh? Kita gak tahu. Karena Pak Prabowo tidak menyebut nama. Soalnya di tempat gue sekeluar gak tuh? Kita gak tahu. Karena Pak Prabowo gak nyebut nama. Sehingga kita semua menafsir-nafsir. Ini yang dimaksud siapa sih? Gitu loh. Itu menjadi tafsir kita. Itu yang kemudian menjadi diskusi serius bagi kita saat ini. Yang ketiga saya mau respon tadi. Kang Habibur Rahman ngomong. Ada bullying di debat. Ini adalah proses demokrasi. Dan debat Capres adalah salah satu instrumen untuk memastikan demokrasi kita ini sehat. Apa gunanya debat Capres? Agar adik-adik mahasiswa yang nanti masuk ke TPS bisa menentukan pilihan mana presiden yang paling baik buat Indonesia. Mana yang punya pemikiran paling bagus. Mana yang punya argumentasi paling bagus. Mana yang punya program paling bagus. Bukan cuma adik-adik mahasiswa tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Karena itu jangan dipandang debat ini kayak kita ngobrol di kampus saling ngata-ngatain. Itu menurunkan level demokrasi kita. Bayangkan seorang presiden di debat Capres yang memang seharusnya adu gagasan. Saling kritik. Merasa dibully. Dan anehnya lagi, debatnya hari minggu. Kemudian ada tangis-tangis yang terjadi hari Selasa. Kalau memang debatnya hari minggu dan orang merasa tersentuh hatinya, tersentuhnya hari minggu. Kenapa harus ada jeda waktu hari Selasa? Kan aneh. Itu kayak kita ditabok hari minggu, nangisnya hari Selasa. Ini kan aneh. Ada jeda waktu untuk mengumpulkan energi tangisan. Ini menurut saya juga sesuatu yang aneh. Karena ramenya di Medsos itu hari Selasa. Tidak jenuin artinya. Saya tidak tahu. Tetapi itu yang terjadi di lapangan. Nah, yang berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan. Bahwa jangan sampai ini kita, terutama teman-teman. Kita ini kan bagian dari tim sukses. Yang punya kewajiban untuk juga memberikan edukasi politik kepada seluruh masyarakat. Jangan juga menurunkan atau mendegradasi sebuah proses politik, sebuah proses demokrasi dari debat. Seolah-olah ini kayak diskusinya atau katakan lebih candanya anak SMP sampai pada level bullying. Ini menurut saya lebay dalam demokrasi kita. Bukan, itu yang disampaikan masyarakat kepada kita. Ya enggak, Anda yang sampaikan ke masyarakat. Anda yang sampaikan ke masyarakat. Masyarakat menyampaikan kepada kami. Itu yang kita lihat di Medsos. Jadi bukan pernyataan saya. Tugas Anda wajib mengajarkan kepada masyarakat. Eh ini bukan bullying. Kita enggak bisa, kita enggak bisa menghakimi masyarakat ini benar ini enggak benar. Mereka punya penilaian tersendiri. Bagi mereka ini bullying ini tidak pantas ya mereka. Saya jadi teringat ketika tiba-tiba Profesor Mahfud diberikan pertanyaan tentang carbon storage dan carbon capture yang harusnya tidak menjadi topik di situ. Saya juga jadi teringat bagaimana Gus Moelemin, bagaimana Gus Moelemin bicara tentang SGI, 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 SGI. Saya kira sudah lah, begini. Seharusnya kemarin, enggak. Itu relevan. Dua pertanyaan tersebut sangat relevan. Kalau tidak relevan oleh lingkungan, isu lingkungan bukan isu ekonomi, bos. Akan bisa dipotong. Nah kalau kita mau potret tentang ada apa namanya, ada sentimen positif, sentimen negatif, itu kan paling terbaca justru pada saat debat berlangsung. Bukan pada saat setelah tiga hari atau dua hari kemudian, sentimen ini bisa dibentuk apalagi teman-teman medsos itu ngerti banget. Kita lihatlah datanya, kompas, TV One dan dimana-mana, itu sudah tercapture dengan jelas. Karena kebanyakan nontonnya potongan siaran ulang, Bang. Iya, pada saat itu sudah tercapture dengan jelas karena sentimen itu adalah reaksi sepontan atas sesuatu yang terjadi. Kalau Anda nonton film sedih, nangisnya hari itu, tidak besok, gitu loh. Kenapa? Karena itu sentimen itu menunjukkan sesuatu. Maka perah dalam membuat analogi. Jadi menurut saya. Dengan dipukul tadi, dengan ditempel, itu hal yang lain. Sentimen itu, artinya reaksi emosi. Orang debat itu, ada dua tahap ya, menilai debat. Ini bukan hanya yang di Indonesia, di Amerika juga begitu. Orang menilai dampak atau reaksi saat debat dan setelah, kedua-duanya dinilai secara ilmiah. Kenapa? Karena orang membandingkan apa yang disampaikan dengan apa yang dipraktekan. Misalnya Pak Anies ngomong 700 triliun, dia belikan alutsisa bekas. Orang kan nggak saat itu juga tahu. Tetapi begitu orang googling, orang tanya, orang cek, baru ketahuan ini bohong. Kalau kayak gitu nggak perlu nangis-nangis, cuma ngeliat. Ini, agar nggak kejauhan kita bicara soal bullying, saya ingin bacakan ini ya, tentang definisi bullying menurut chat GPT. Bullying adalah pria laku agresif, yang berulang, disengaja, dan merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Hal ini dapat melibatkan kekerasan fisik, verbal, relasional, atau perhudungan daring. Dan seringkali ditujukan untuk mendominasi, menyakiti, atau mengintimidasi korban. Ingat, ingat, saya ingin mengingatkan, biasanya bullying itu dilakukan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Isu kemarin terhadap pendegak hukum. Betul sekali, pada saat debat kemarin yang melontarkan omon-omon itu siapa? Yang mengatakan profesor, padahal kita tahu semua itu adalah kalimat untuk merendahkan. Kenapa Pak Anies belum merendahkan? Ngomong profesor kok merendahkan? Itu kan pujian banyak Pak, dosen S1 saja ya. Itu kita lihat dalam konteksnya. Karena kita memuji, kita silam profesor kok. Lihat konteksnya. Anda jangan menghakimi. Kalau bicara-bicara lisan, kita harus lihat konteksnya. Kita harus lihat konteksnya. Nah inilah, sang mahal menghakimi nih. Seperti capresnya juga ini. Jangan sepotong-potong. Seperti capresnya juga. Kita yang disampaikan Mas Adi semua adalah fakta yang ada. Terus kemudian disampaikan dalam frame pota. Pak Anda sudah lalat kalau yang 100-700 triliun fakta apanya. 700 triliun selama 5 tahun memang benar. Bukan kan gak nyampe. Loh, malah lebih kalau ditambah dengan kredit ekspor. Katanya sudah dilalat. 300-700 triliun. Tidak ada yang beralat. Diberi alu sisa bekas. Tidak ada yang beralat. Sudah dilalat sama kalian berarti sudah diakui salah. Gitu loh. Pak Habib. Loh apa? Kan kita tahu semua bahwa itu konteksnya adalah perdebatan. Ini adalah bahasa lisan. Kita lihat konteksnya. Pak Prabowo juga melakukan hal yang sama terhadap Mas Adi ketika dia mempersoalkan. Dengarkan, saya omongan. Saya bicara dulu ya. Pada debat pertama, Pak Prabowo juga menggunakan pertanyaan yang kurang lebih hampir sama analoginya. Ketika beliau mengatakan, APBD, DKI, 800 triliun. Masa urusan hanya untuk nanganin urusan asap? Maaf, 80 triliun. Saya ralat. Kok hanya nanganin urusan asap? Kan kurang lebih sama. Ini kita ingin melihat konteksnya. Lain, jauh. Anda ini selalu paling-paling benar sendiri. Kalau bahasa, tidak bisa Anda bandingkan Apple to Apple. Ayo kita cek. Kita audit bahasanya. Ayo, satu-satu. Cocok. Ya, ayo. Anda ahli bahasa. Ya, bukan. Anda yang soal ahli bahasa, Pak Prabowo. Kita belum masuk ke tema, udah ribut di meja ini. Sesuatu lagi kita akan segera kembali. Jatah demokrasi, Pemirsa. Informal dan formal kami lakukan bagaimana nantinya setelah 14 Februari itu, Ya, membangun bangsa itu harus bersama-sama. Tidak mungkin sendirian. Kami bersama 03 itu sebenarnya lebih padat kesamaan nasib. Karena memang kalau 01 kan dari awal memang tidak bersama Pak Jokowi. Kalau pasangan 03 itu sekarang ditinggal oleh Pak Jokowi. Sehingga pandangannya kemudian menjadi sama. Jangan kita kebaikan kita baras dengan pengkhianatan. Jadi banyak dibalas dengan kebetian. Jangan. Politik ini kan tidak ada lawan tangkawan abadi. Yang ada ialah kepentingannya abadi, hukuman berbangsa ini. Kita lanjutkan dengan memberikan peluang kepada mahasiswa terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya silahkan langsung kepada Narasumber. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Mikrofonnya dipakai dong. Micnya didekati dong kemulia. Mikrofonnya dipakai dong. Langsung poin pertanyaan. Selamat malam Bapak-Bapak. Perkenalkan saya Raja Davazan Pasha. Saya Fisip dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Mustafa. Jadi saya ingin bertanya mengenai isu yang beredar akhir-akhir ini tentang koalisi antara Paslon 1 dengan Paslon 3. Apakah seserius itu Pak? Apakah bisa nih dispil sedikit-sedikit? Mungkin karena saya sebagai mahasiswa dan Gen Z, saya ingin tahu juga gitu. Apakah serius? Apakah tidak? Hanya wajanah saja? Kenapa? Ataukah hanya wajanah saja? Oke, baik. Terima kasih. Langsung Pak Nara. Pak EF Saifulafatah. Bapak Nara langsung menanggap ini. Bukan jaktif. Mas Nara langsung masih dijawab mas. Jadi tanya siapa? Saya apa? Mas Nara langsung tidak mirip Pak EF saja ya? Iya, saya tadi mau ngomong gitu. Oke, saya jawab ya. Jadi dari permulaan, ini memang ada kemistri yang nyambung antara 1 dan 3. Begini kemistrinya. Ini sangat besar sekali. Kalau 1 dan 3, kemistri pertama, itu tidak memulai dengan sesuatu yang kontroversi, dengan skandal, maupun dengan sesuatu yang dianggap tidak etik. 1 dan 3. Perjalanan normal. Baik itu capresnya, cawabresnya, mau tuntimnya itu lande. Kemistrinya sama. Berbeda dengan paslon lain. Diawali dengan orang menganggap itu adalah skandal di MK. Namanya perkara nomor 90. Nanti cari saja mas. Perkara 90 MK-MK. Jadi mulainya sudah kemistrinya sudah sama. Oleh karena itu kalau nanti, misalkan nanti, nanti pada, kalau yang putaran pertama itu sangat kecil ya, kan gak mungkin ya. Nanti putaran kedua, itu baru terasa. Tapi sekarang sudah terasa sebenarnya sudah mulai. Relawan-relawan di bawah itu, sudah mulai pada deklarasi. Susah juga kita mau ngerim kan? Jangan-jangan, gak bisa juga. Dan lagi kalau menurut numerologi, memang cocok tuh. Satu sama tiga itu kan jadi B tuh. Bagus, bermanfaat, gitu loh. Kalau yang lain gak bisa digabung-gabung itu, susah. Ini cocokologi nih bang ya. Jadi memang kemistrinya cocok, kemistrinya. Tapi kalau lihat di TV atau di Youtube, itu Pak Anies itu sudah mengucapkan selamat lontong pada PDIP. Lalu Pak Ganjar itu berziarah ke makam di Nenayar Jombang. Cah Imin juga. Cah Imin juga, makam kakek beliau. Kemudian Cah Imin juga berziarah. Pak Anies pun yang tadi sudah mengucapkan ke 03, itu tanda-tanda kemistri. Apakah itu terjadi Pak Salah yang tidak? Dan ini, bangunan-bangunan ini bukan kemudian ini disetting, enggak? Bukan disetting, benar disetting. Itu nomor dua. Nomor tiga, tidak ada dendam ke Sumatan. Tandatikan ke dalam satu. Enggak ada. Maka enggak ada namanya Pak Ganjar, kemudian mengeluarkan diksi kotor yang awal tadi saya bilang, ke 01. Sebaliknya Pak Anies, enggak juga mengatakan diksi kotor yang ke 03. Sebaliknya, masyarakat bisa men... Nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Nanti dulu, bang Habibur Rahman ditahan dulu. Jadi, diksi kotor ini menjadi kuncinya disitu. Karena ketika bang Habib itu membantah, itu kata-kata bodoh itu hanya kemarin. Enggak, karena kalau lu buka di pemilu 2019, itu diksi kotor juga banyak, termasuk kata, maaf, maaf, saya bilang, dasmen itu banyak sekali di 2019. Juga sama orangnya. Jadi, netizen itu pinter-pinter, enggak seperti zaman dulu, sekarang canggih-canggih. Termasuk, kok yang debatnya tanggal 7, kok nangisnya tanggal 9, tanggal 13, 16. Itu namanya penyakit jerapah. Jerapah itu kalau kena duri sekarang, nangisnya itu dari kemudian karena lehernya panjang. Jadi, penyakit ini ada di Pilpres. Tapi, penyakit ini, mohon maaf, kalau saya ini, menjadi netizen di warganet, sudah bertahun-tahun, sudah 2009, saya sudah netizen. Udah hafal, namanya orang nangis seragam, musiknya seragam, itu namanya apa? Template namanya. Jadi, bukan penyakit jerapah sebenarnya itu. Bagus, Pak. Ya, artinya komunikasi intens itu betul terjadi dan sampai sekarang ya? Oh iya, terjadi ya. Tapi, maksud saya, kalau secara formal antara tim paslon, kayaknya enggak. Tapi, ini secara non-formal, misalkan tak sebut tadi, relawan. Ini kan kadang sama ini loh, melihat debatnya kok 1-3 ini kok rukun-rukun aja, saling bantu, saling ini, bukan nyerang ya. Kemudian, ketika kita berdiskusi seperti ini kok, yang berkelah itu bukan kita 1-3. Itu kemudian masyarakat, saya mengklaim ya, seperti Pak Habiburah Manak selalu mengklaim masyarakat. Masyarakat akan menilai, berarti 1 dan 3 itu pantas. untuk merger, 1 dan 3. Kalau digabung jadi, B, bagus, baik, ya. Bermanfaat. B, B, seperti itu. Jadi, pertanyaan Anda bisa jawab, bahwa logis. Tapi kalau dengan paslon ini enggak logis. Karena tadi, enggak ngecun. Oke. Enggak ngecun. Mas Eko, kalau di kalangan elit, mungkin kemisnya cocok ya, tapi di kalangan bawah ini bagaimana? Kalau sekarang sebelum masuk putaran 1 ya, semuanya adalah berkompetisi. Berkompetisi artinya, kita masing-masing menawarkan kepada masyarakat, program-program terbaik kita. Kemarin di debat, kenapa cocok? Karena Mas Ganjar dan Pak Anies melihat bahwa ini adalah debat sebagai forum yang semi-ilmiah lah. Ngadu gagasan. Sementara Pak Habib tadi bilang ini sebagai forum bullying. Gitu loh. Tapi sebentar, soal relawan, saya bacakan dulu ini ada data relawan turun tangan pendukung Anies Baswedan dan relawan sahabat Ganjar Panowo mengumumkan mendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ini data yang mana ini? Sebentar bro. Saya bisa bikin 20 kayak gitu besok. Mau? Iya, kalau... Bisa berarti. Bisa ditiru berarti. Ini buatan. Ini buatan. Iya, hal yang biasa kayak gitu. Sekarang bahkan ada ya orang dari satu kubu membelah satu partai yang namanya P3. Membiayai. Dan dia itu kalau nggak salah saya ketua. ketua tim. Nah, tim bola atau tim apa gitu nggak ngerti saya. Tapi dia membelah ini P3. Gitu. Jadi kalau soal pendukung ini jadi pendukung Ono bayarnya murah pak. Murah banget. Jangankan relawan. Ada ketua partai tingkat wilayah pindah juga ada. Jangankan relawan maksud saya. Ini karena saking rumputnya politik tahun ini. Tidak hanya relawan saja. Relawanan gampang dibikin kan. Ini pengurus partai. Pengurus... Asal lu ada cuan yang beginian gampang bikinnya bos. Gampang dibikin. Gara-gara cuan semua bisa di setting ke sana. Bisa. Apalagi punya duit. Gampang itu. Oke. Sudah? Kayak di debat ini nih. Di debat Capres nih. TikTok ya. Jadi gini. Soalnya kompak ini. Satu sama dua kompak. Saya mengikuti apa yang disampaikan orang bijak yaitu Pak Yusuf Kala. Namanya kepentingan ya tidak ada yang bisa ketemu. Ya kan? Namanya politik di saat kepentingan sama ya pasti ketemu. Kepentingan dan nasibnya sama. Sama-sama tertinggal jauh dari Pak Prabowo Gibran. Dia ketemu sekarang. Tapi pada saat yang tidak terlalu lama lagi kepentingan mereka akan bertabrakan. Karena sama-sama pengen lolos ke putaran kedua. Ya kan? Yang pertama yang penting selamat dulu nih. Tidak satu putaran. Tambah nafas. Yang kedua siapa nih mau lolos ke putaran kedua? Tidak akan ketemu. Mereka pasti akan berkelahi lagi. Makanya sampai sekarang saya jamin enggak akan ada ketegasan dan sampai tanggal apa namanya tanggal patut enggak akan ada. Ini kompetisi sampai sekarang enggak ada ketegasan. Iya makanya. Ini calon ketiga. Kalau sekarang yang tiga dan satu gabung itu mah kebangetan. Enggak ada itu mah kebangetan. Dan kalau ada yang berhayal kayak gitu itu sakit jiwa. Ini persamaan ini kan berkesasi. Keperti si bang. Tapi kalau nanti minyak bercampur dengan minyak air dengan air ya wajar dong. yang enggak mungkin itu minyak dicampur air. Itu yang sulit. Yang kalah bergabung dengan yang kalah. Yang merasa pasti kalah menang. Biar rakyat yang menentukan lah bro. Kan kita belum tahu. Iya kan rakyat sudah melihat. Melihat apa? Masa masih sikat-sikat. Iya kan? Pendapat masyarakat dimana-mana jauh. Dari sejarah Pak Anis. Pak Ganjar Pak Mahfud Pak Imin belum pernah kalah. Pilpres. Yang pernah kalah Pak Prabu. Gitu loh. Itu dari sejarah. Jadi jangan mungkin-mungkin sejarah. Artinya bahwa sekarang ini Paslon 1, 2, dan 3 sedang berkompetisi. Sedang menawarkan gagasan terbaik buat bangsa ini ke depan. Itu yang paling penting. Saya mau bilang gini. Kalau sampai hari ini yang namanya pasangan kosong-kosong 2 tidak di atas 1 dan 3 itu mah kebangetan. All the money they have. All the soldiers they have. Apalagi kalau sampai gak nomor 1. Ini kesalahan fatal. Silahkan nih. Kalau kosong 2 akan buka komunikasi gak ke PDIP lah. Masa itu sesuatu yang hanya asumsi bukan faktual. Bukan. Kan sekarang nomor 2 paling tinggi kan? Yang Anda katakan tadi penyelenggunaan kekuatan. Nanti dulu. Nanti dulu. Saya saya mau bilang. Silahkan. Anda katakan tadi misalnya nih. Saya mau ke belakang tadi. Ada aparat menekan dan lain sebagainya. Nah itu kan sudah offside Pak Deddy Sitorus ini. Kita punya banyak faktanya Pak. Faktanya dimana? Anda gak pernah lapor kok? Lapor ke bawas lu. Lapor ke penyelenggunaan. Oh banyak bos. Oh gak ada. Tenang. Tenang aja kita tahu bawas lu juga gak ada papanya. Kemarin kasus kusus mifta. Supaya tidak saling berasumsi satu sama lain. Kita percaya Pak Bos. Masih ada 28 hari lagi kita sampai di hari pencablosan. Kita buktikan nanti di TPS 28 hari lagi. 14 Februari 2024. Kita segera kembali sesaat lagi. Hanya bercakapan demokrasi bergerisata. Allah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepemimpinan adalah sebuah amanah yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran sebagai tema besar dalam surah Al-Baqarah. Surah yang pertama-tama dalam Al-Quran. Allah menceritakan tentang pemimpin pertama iaitu Nabi Adam alaih salam. Lalu Allah menceritakan tentang kemimpinan yang gagal iaitu Bani Israel. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kemimpinan yang sukses iaitu Nabi Ibrahim alaih salam. Betapa sebuah kemimpinan adalah sebuah derajat yang agung sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan sedemikian rupa dalam Al-Quran. Mengapa? Karena pahala seorang pemimpin dia adalah pahala yang besar. Di hari kiamat nanti ketika dia menggunakannya untuk berbuat adil maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi keriteri yang sangat panas di padang mahsyar. Dan dia termasuk yang mengalir pahalanya atas kebaikan semua rakyatnya yang diimpinnya. Kebalikannya dosanya pun juga besar kalau dia menggunakannya untuk berbuat dolim. Ingat bahwa Nabi menggambarkan di hari kiamat nanti pemimpin yang dolim dia akan menjadi orang yang bangkrut karena dia akan ditagih nanti oleh sejumlah rakyat yang terkena kezolimannya. Dan dia akan dicabut semua kebaikannya dibagi-bagi kepada rakyat yang dizolimi. sebaliknya ketika ternyata kebaikan dia tidak ada maka semua dosa rakyat yang ditanggung oleh rakyat itu maka dipikulkan kepadanya. Inilah yang kata Nabi manusia bangkrut. Karenanya wahai anda yang sekarang sedang memimpin hati-hatilah dalam memimpin. Jaga amanah ini. Ketika anda menggunakannya untuk sebuah kebaikan maka pahala mengalir untuk anda dan amperan dosa untuk anda sebesar bahasanya Allah berikan. Dan kepada anda yang sedang menuju proses kemimpinan hati-hati jangan sampai saling menyakiti jangan sampai saling menjatuhkan karena tidak selamanya lawan itu adalah lawan anda. Suatu saat dia akan menjadi kawan anda. Ayuk kita tetap bersahabat membangun dan menyongsong sebuah kemimpinan masa depan untuk negeri yang kita cintai dengan penuh kedamaian dengan penuh kebersamaan dengan saling memuliakan dan tidak ada yang dijatuhkan. Inilah dia makna sebuah demokrasi yang kita harus junjung tinggi. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Amir Faisal, Bang Dedisi Torek, Mas Eko Kukadi, Bang Habibur Rahman. Terima kasih juga Mas Hacan Nasbi, terima kasih Bang Ustofat, terima kasih Mas Tegut, terima kasih juga untuk para masalah yang sudah hadir dan pemirsa semua diskusi kita tadi ini tergantung dengan Anda tiba di TPS pada 14 Februari nanti. Kami kabarkan Anda putuskan. Saya Maria Segam. Dan saya Yan Rumida Merkuri selamat malam jangan baperan guys ya bapak-bapak sepakat ya selamat malam selamat istirahat sampai jumpa. Terima kasih. dipersembahkan oleh Terima kasih. Terima kasih.